Dari lulus kuliah, gue udah gak dapet uang jajan sama sekali, disaat itu gue lulus kuliah itu uang di rekening gue sisa 100 ribu doang Pada saat mereka udah beranjak dewasa gitu kan, punya penghasil yang gede, adek gue juga punya penghasil yang oke dan pekerjaan yang bagus Di titik itu tuh gue pengangguran, dan gue gak menghasilkan, sampe mereka tuh kayak kasihan sama gue Sebenernya gue juga gak pernah nyangka sih, gue punya mobil BMW ya, karena di Dreamworld gue aja dulu di lima tahun yang lalu, sampe hari ini masih ada nih dokumentasinya di Dreamworld Gue cuma pengen tuh punya mobil Mitsubishi Mirac, setelah gue ngerasa, wah ini gila, gue gak pernah mendapatkan penghasilan sebanyak ini Apa itu keluar dulu? Ya, gue selalu minta doa sih ke orang tua, karena gue percaya doa orang tua itu yang bisa membawa kita sampe ke hari ini Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Start From Zero, gue lagi guna narasumber yang spesial, Bro Willy Wang Nah, Bro Willy Wang ini kisahnya keren banget, dimana Bro Willy ini bisa beli BMW, hasil ngiklan Facebook Ads Pasti temen-temen ngasalan doang gimana ceritanya, yuk kita simak Nah, gue nih Bro Willy nih, udah ada hari ini, ikut podcast ya, sama-sama sama kita Nah, gue mau nanya sama lo nih, ini mungkin pertanyaan para medisir juga Lo pas mulai ngeklah Facebook Ads, budget lo langsung gede atau gimana? Enggak sih, gue mulai dari gede, gue mulai dari 200 ribu per hari Mulai iklan dengan budget 200 ribu per hari? Iya, awal-awal main juga di 50 ribu per hari cuma gak jalan iklannya, jadi gue naikin di 200 ribu per hari 200 ribu per hari? Di 200 ribu per hari, kemudian gue gulung, gue gulung kurang lebih ya, gue gulung itu, gue gak nikmatin sih sama sekali dari uang yang gue dapet dari winning campaign itu Satu setengah tahun kemudian, gue baru tuh bisa ngenikmatin, kurang lebih di tahun kedua lah Di tahun kedua, saat belum iklan, gue baru nikmatin? Baru bisa nikmatin uangnya, jadi ya bisa ngegulung dari spend kecil sampai spend gede ya itu, gue gak nikmatin sama sekali Jadi semua hasil penjualan gue, gue gulung ke iklan Itu udah temet sih, karena banyak banget newbie-newbie yang baru profit satu minggu, satu bulan itu udah dipakai kemana-mana ya Betul Sejujurnya gak boncos, tapi mereka selalu kelola banget sih Cuma yang gue bingung, gimana caranya lo bisa punya mindset kayak gitu? Apakah emang dulu lo tuh lo punya pekerjaan, lo punya bisnis sebelum lo belajar iklan? Gue belajar sih dari nyokap gue juga ya Kalau misalnya lo punya uang ya sebisa mungkin lo hemat gitu, karena lo gak tau kedepannya lo kan seperti apa Jadi memang gue dari dulu punya habit lah, habitnya emang cukup hemat Karena di jaman dulu tuh gue survive-nya cukup tinggi sih bro Dari gue, kalau kita hitung dari lulus kuliah, gue udah gak dapet uangnya jajan sama sekali Di saat itu gue lulus kuliah itu uang di rekening gue sisa 100 ribu doang Oh seribu? Bahwa gak mau gimana caranya gue hasilin duit Ya salah satunya kerja serabutan Kemudian habis itu jual koleksi mainan gue Kemudian ya sempat juga kan jadi tukang lap mobil di salah satu event terbesar di Indonesia Lo sempat melak mobil juga? Sempat melak mobil Dari lap mobil jadi beli bewe Oh gitu Terus dari situ lo akhirnya lo mulai cari-cari penghasilan gak ya semua dari situ? Dari situ salah satunya juga jadi freelance design juga Apa juga gue kerjain bro di saat itu Lo mulai jurusan design ya berarti ya? Iya gue jurusan design Gue lulus Ya gue cuma bisa ngomong sih ke temen-temen yang ada disini Lo lulus dengan nilai A juga gak berpengaruh sama hidup gue dan ini gue ngerasain juga Oh dari pengalaman lo lulus dengan nilai terbaik pun tidak menjamin ya? 50 angkatan terbaik Eh 50 mahasiswa terbaik di satu angkatan tepatnya Lo? Iya Setelah lulus Malah Gak jadi apa-apa Gak jadi apa-apa Tapi lo sempat kerja juga? Gue sempat kerja di studio design Studio design itu cukup besar lah pegang brand-brand gede Gitu loh Disitu gue juga kerjanya gak nyaman ya Karena gue harus masuk jam 7 pagi pulang jam 2 malem Dan itu Apa? Jam 7 pagi jam 2 malem? Pulang jam 2 malem Iya Disaat itu gue bisa pulang jam 9 malem aja Gue udah happy banget Iya Gue udah happy banget Waduh disitu gak dapet uang lembur Intinya di seminggu pertama itu bikin gue stress bro Gimana Sampai akhirnya gue mutusin Karena mungkin gue sama art director gue style kita berbeda Gue cabut di bulan ketiga Di bulan ketiga tapi itu udah kuat banget 3 bulan Mau gak mau Di posisi itu gue jadi senior graphic designer lah Senior graphic designer bang? Iya Ya gue keluar disaat itu gue berjanji sama diri gue Gue gak bakal kerja lagi sama orang Gak bakal kerja lagi Mau susah apapun Karena gue udah tau rasanya kerja sama orang begini Mungkin aja jalan gue udah kasih pertanda sama yang di atas tuh Kalo gue gak boleh kerja gitu Jadi setelah lo resign Abis itu langsung jualan tuh? Jualan Jualan ya gue bikin Gue ngimpor yoyo Gue ngimpor yoyo Gue sempet juga jualan sepatu kan Jualan sepatu Produksi sepatu Ya salah satunya kalo gue setelah yang lulus kuliah ini gue ngimpor yoyo lah Ngimpor yoyo Kemudian habis itu gue jualin Intinya gue jalan satu tahun dari situ Collapse lah Itu jualan belum iklan tadi ya? Belum iklan Belum iklan Belum iklan Belum iklan Terus abis itu udah jalan satu tahun dari bisnis yoyo Itu Collapse Gue beralih ke bisnis T bro Bisnis T detox lah T diet Itu gue ngeracik sendiri Gue cari di google Gimana caranya bisa menurutkan berat badan dengan T Ya udah gue cari formula-formulanya Baca dari google Gue pelajarin kurang lebih R&D itu 2 minggu Sampai akhirnya tuh produk jadi gue jual Dulu gue mainnya bukan di facebook Gue main di google ads Di google ads? Di google ads Jalan Jalan? Jalan Pada saat lo awal ngejalan bisnis Lo harus fokus satu Fokus satu sampai tajam dan sampai besar Lo baru bisa pindah ke bisnis kedua Jadi gue memutusin jalan salah satu aja Kalau gue tau nih gue saat ini Ngejarin berapa bisnis? Atau berapa produk itu? Jualin produk sih banyak sih Ada puluhan Puluhan produk ya? Ya gue iklanin Itu gimana ya perjalanan lo ya? Maksudnya kan lo kan Belajar kasih ketuk Hampir 3 tahun Habis itu lo jualan ini dan itu Tanpa ngiklan Pakai sosial media Pakai buras dan segala macem Iya Itu memang lo dalam arti Kan lo kan Keluar ke risan ya Maksudnya Selesai risan lo jualan-jualan gitu Berarti dari mana? Atau ga Lo berarti terjun sendiri gitu? Gue terjun sendiri sih Terjun sendiri? Tanpa bantuan siapapun? Tanpa bantuan siapapun Kalau jual yoyo gue mainnya ke komunitas Kebetulan gue cukup Ini ya Udah lama Jadi orang-orang pada tau seluruh Indonesia Nama gue gitu Ngejualnya lebih gampang Nah Ini PR lebih besar buat gue Pada saat gue ngejual sepatu Sama Salah satunya ngejualan Oke Itu susah jualan Susah jualan Apa pengalaman terburuk yang pernah lo ada? Saat lo lagi jualan? Lagi bisnis gitu? Oke Ini salah satunya di bisnis sepatu sih bro Di bisnis sepatu Pengalaman ini gue harus R&D sepatu 1 tahun Di saat itu Sambil kerja serabutan dan nanggur Kemudian seolah sepatunya jadi Sepatunya itu Rusak semua pada saat Udah di mass production Rusak semua? Rusak semua polanya salah Jadi gak bisa dipakai Berapa tuh habis? Maksudnya berapa pasang gitu? 500 pasang 500 pasang Sampai akhirnya kita Satu tahun pada R&D Sampai akhirnya Sepatu itu diproduksi ulang Udah produksi ulang Masuk ke pameran Yang ngejaga gue sendiri bro Dari gue yang nge-design Gue yang ngejualin Masuk ke pameran itu Gue ngebawa 200 pasang sepatu Ke mall Di Grand Indonesia Itu subuh-subuh gue nge-loading sendiri Gue nge-natu rebutnya sendiri Dari jam 2 sampai jam 8 pagi Kemudian di mall itu Buka jam 10 Gue pulang ke rumah Gue mandi Gue rehat 15 menit Habis itu gue ngejaga sampai malam Dan itu berlangsung selama 4 hari Hasilnya gimana? Penjualannya dari 4 hari itu Kurang lebih cuma 50 pasang Gak banyak sih Gak banyak Itu gimana ceritanya? Bisa datang satu tahun? Emang sepatu itu beda atau gimana? Sepatu itu beda Dan belum pernah dijual di Indonesia Belum pernah dijual Sampai hari ini tuh Gak ada yang bisa bikin desainnya Kayak begitu Tapi pas awal produksi gagal Terus produksi ulang Terus lu jualan di Masih offline ya? Masih offline Gue ada main ke Instagram Tapi rata-rata yang ngambil Gue sempet ada punya reseller Ngambilin dari offline Gue titip ke orangnya Akhirnya jalan gak? Enggak Klaps Akhirnya lu cari-cari yang lain Iya Coba-coba Gitu Gitu Banyak Banyak Gue kurang lebih Ngejalan sampai disini Facebook ads itu Usahakan namun gue Nah ini juga pertanyaan nih Buat temen-temen nih Pasti temen-temen Banyak pertanyaan seperti Lu butuh modal berapa gitu Satu mulai bisnis? Satu jualan gitu? Maksudnya kan pasti Banyak mikir Oh mulai bisnis itu kan Mesti punya modal besar Di sepatu itu Kebetulan gue punya investor Punya investor? Di sepatu yang belum pernah dibikin di Indonesia itu Kurang lebih abis Rp. 500 juta Collapse Kemudian habis itu Gue rebranding lagi Buat masuk ke Depstore Itu abis kurang lebih satu miliar Satu miliar? Collapse juga Collapse juga Dan akhirnya Sebelum lu belajar iklan Itu semua jatuh bangun Jatuh bangun Dan setelah sepatu ini Sebenernya gue cuma Bisa bilang ke temen-temen sih Kalau lu ngejalan bisnis Sebenernya Modal itu bukan Masalah utama ya Kalau yang sepatu itu Karena kebetulan Ada chip in dari investor Jadi bisa modalnya gede Cuman Bisnis gue yang lain-lain Kan gue sempet Minjem sama Cici gue ya Kakak gue ya Pinjem di Yoyo 20 juta lah Setelah itu Gue ngejalan pake Uang gue sendiri Dimana Temen-temen mungkin tau Pada saat gue lulus kuliah Gue Uang gue Sisa 100 ribu Gimana sih Caranya gue bisa dapetin duit Buat Gue perputaran Sampai Mutar ke ads Sampai segede gini Gitu kan Iya Salah satunya ya Gue nabung Gitu ya Gue nabung kerja seragutan Apapun Yang pasti pada saat temen Mau ngejalanin bisnis Buat gue tuh Model tuh bukan utama Bukan utama Bukan utama Yang paling penting tuh Knowledge Terbukti Pada saat lu ngejalan sepatu Itu udah ada model yang besar Tapi lu knowledgenya gak ada Bisnisnya gak jalan juga Gitu loh Yang paling penting tuh knowledge Ketika lu punya knowledge yang cukup Uang tuh bakal ngikut Oke Iya Gitu loh Dan gak harus Lu tuh create sebuah produk yang Minit banget gitu ya Enggak Yang penting lu punya knowledge nya Lu punya skill nya juga ya Betul Karena gue percaya sukses itu berpola Sukses itu berpola Sukses itu berpola Lu udah gagal berkali-kali Lu pasti udah tau Wah ini kalo lu ngejalan lagi gagal Lu pasti ngambil jalur yang lain Buat lu masuk ke sukses itu Ya bener Cuma kalo gue udah tau Lu akhirnya kenal Facebook lu dari mana? Gue kebetulan liat temen-temen gue Salah satunya ya Temen gue yang main yoyo ini Dia ngejalan bisnis Di Facebook Ads Dia suka tampilin dashboard lah Di social media di Facebook Itu apaan gitu loh Kok gue liat profit mulu ya Masih dollar dulu Iya Ya disitu gue juga Liat Oh ternyata Facebook ada Ads nya gitu loh Iya Iya Sampai akhirnya ada salah satu temen baik Gue ngajakin gue Lu mau ikut gak Kita belajar sama-sama Digital Marketing Ya dia juga belajar Facebook Dan tapi dia beralih tuh ke Google Ini temen gue si Andrew Tan itu Iya Ya udah gue jangan Facebook Karena gue ngerasa diri gue tuh terpanggil disitu Dan gue ngeliat temen-temen gue disitu Pada jadi miliarder Gara-gara main di Facebook gitu Dan disitulah akhirnya lu mengenal Facebook Ads ya Iya Dan mau bagaimanapun ketika gue belajar Gue gak bakal berhenti sih Karena gue udah commit Mau sesusah apapun gue di Facebook Gue tetep harus maju Berarti pas di awal tuh gak mudah banget Gak mudah Gak mudah Gak mudah Itu gimana awal-awalnya Mungkin bisa dikirim ke temen-temen nih Kan banyak juga temen-temen yang saat ini Berpikir Wah berarti gue ngeliat semua aku Mas Facebook Ads gitu Iya Tapi gak ngerti Main chat nya dulu Gak ngerti caranya dulu Langsung terjun aja Oke Gue yang salah satunya pernah sih Ketemu salah satu temen gue tuh Yang di komunitas YOYO itu Dia juga bilang Willy Lo Salah nih main ini kayak gini-gini Gue cuma titip satu pesen itu Gue masih inget di parkiran Pada saat kita mau ke parkiran motor Lo mau Jalan sesusah apapun di Facebook Gue harap lu jangan keluar Gue cuma bisa bilang Gue gak bakal keluar Dan tahun depan Lo masih liat gue disini Dan sampai akhirnya Di tahun depan itu gue bilang Kalo gue udah profit disini Ini omset gue Iya Jadi dia ngajarin lo Dia ngebuka lah Ngebuka jalan Dalam arti itu Memotivasi gue dengan Lo harus belajar ini Belajar ini Belajar ini Dari situ gue belajar sendiri Iya Salah satunya temen gue Adeo F. Reza Mungkin kalo lo nonton Youtube ini Gue thank you banget sama lo Iya Yang ibaratnya Lo suka mentorin lo kan Dia mentorin Kita ketemu di Starbucks Ya udah Dia ngebuka Lo harus belajar ini Belajar ini Dan salah satunya juga sih Gue ketemu salah satu pemain underground Di saat itu tuh lagi pemilu Oke Iya Gue udah janji Bro ini gue boncos nih Gue ketemu di telegram lah Dia jadi admin disitu Bro gue boncos nih kayak gini-gini Ini permainan gue gimana menurut lo Aduh Permainan lo salah bro Iya Gimana gue bisa ketemu lo bro Gue bilang Lo mau bayar gue berapa Satu Fortuner Waduh kalo Satu Fortuner gue gak bisa Gimana kalo kita profit sharing lah Iya Ya Terus abis itu Pada saat itu gue bilang Dia bilang Lo gak perlu lah Gak perlu profit sharing lah Lo sumbangin aja duit lo Ketika lo profit Gue bilang Lo dalam 3 bulan terakhir ini Lo liat gue pasti winning Setelah winning Gue bakal sumbangin Dan gue bakal kasih liat lo buktinya Dan Nah setelah 3 bulan itu Gue ketemu tuh di Mall Pondok Indah Iya Oh pada saat gue belajar itu Akhirnya kita ketemu di Pondok Indah Di Mall Pondok Indah Dia ngajarin gue tuh Lo tuh main kayak gini-gini Wil Nih ini perhitungan kayak gini-gini Dari situ akhirnya gue ketemu formula Dan cari main gue sendiri Sampai akhirnya Di 3 bulan ke depan Gue tuh profit Gue profit Gue sumbangin atas nama dia Gue waktu itu ke Panti Jompo Di daerah kemana ya Witang malah masalah Oke Gue ke Panti Jompo Gue bilang sumbangin Dan itu atas nama dia Oh iya Apa yang lu pelajarin bro Dimana kan banyak newbie yang pas mulai Facebook kan mungkin sebagian besar ya Gue yang Guncos Terus gak ngerti Akhirnya nyerah dulu Oke Salah satunya lo jangan beratapi nasib sih Jangan beratapi nasib Karena Ketika lo emang lo gagal Mungkin aja itu proses lo Gitu loh Kalau lo diem Ya lo ngemaju Tapi kalau lo terus bergerak Dan lo terus nikmatin prosesnya Ya salah satunya lo pasti lo berhasil Betul Karena gue percaya ada namanya jatah gagal Setiap orang tuh dikasih namanya jatah gagal Jatah gagalnya habisin aja Betul Jatah gagalnya dihabisin Ketemu pola Akhirnya pola itu yang penti ya Betul Dan kalau gue udah tau nih Setelah lo dapetin pola itu Formula yang udah lo jalanin sendiri Ini gimana? Ya good lah Sangat merubah hidup gue sih Gue juga gak pernah nyangka Hidup gue bisa berubah 180 derajat Dari dimana itu gue Anak yang paling diremehkan lah di rumah gue Karena dimana tuh orang tua gue Selalu melihat gue tuh Ketika gue ngomong Apa yang punya ini Pijaya gitu Aduh ya enggak Lo cuma punya mimpi doang lah Ngomongnya gede Gitu Dari kecil ibaratnya Sekolah direndahin dong Sama warga Iya Dimana Gue anak yang paling istilahnya Bego di sekolah Oh Gue hampir naik kelas bro Itu pas apa dulu? Pas gue SMP Gue bernaik kelas SMP yang bernaik kelas? Itu anak-anak lo mungkin Nak tau atau gimana? Enggak gue Secara akademik gue ngepintar Apalagi matematika Kimia fisika gue ngepintar Inggris gue juga ngepintar Oke Jadi akhirnya Amin gue hampir naik kelas Dan gue satu-satu anak Yang di lesson di Ini Di lesson gitu Private Iya Dimana Cici gue Adik gue itu semua pinter Dan mereka akhirnya Jadi pekerja profesional Yang istilahnya punya penghasilan besar Oke Iya Pada saat mereka udah beranik dewasa gitu kan Punya penghasilan gede Adik gue juga punya penghasilan yang oke Dan pekerjaan yang bagus Di titik itu tuh gue pengangguran Dan gue gak menghasilkan Sampai mereka tuh kayak Kasian sama gue Kasian Kasian ya Willy ya Sampai Sampai di umur segini Masih belum punya apa-apa Labungannya kagak ada gitu loh Sampai akhirnya mereka hebat Kadang mereka tuh Kasih Beliin gue baju Beliin gue tas Kasian Liat gue gak ada duit Itu ceritanya pas lu lulus kuliah Lu lulus kuliah Lu lulus kuliah Buat gue tuh lulus kuliah Salah satu pengalaman paling pahit Setelah gue dibully Di sekolah Di sekolah gue lo dibully Dibully Jaman gue sekolah di SMP tuh gue dibully Gara-gara orang tua gue Guntingin gue tuh mangkok bro Kemudian udah digunting mangkok gitu Dicukur sampe pitak kan sama guru gue Ya itu bahan bulian Itu jadi bahan bulian Sampai selama hampir 2 tahun ya Gue yang bulian Ya sampe akhirnya Karena gue tau Gue hidup gue dibully Kayak begitu kan Gue yang ngerasa Aduh gila Hidup gue kok begini banget ya Gue ikut yang namanya Ekskol Beladiri di SMA Supaya temen-temen gak ada yang ngebully gue Gitu Dan setelah ikut Ekskol Beladiri itu Gak ada yang ngebully Gitu Jangan lah jangan sampe dibully lah Gitu Gitu Tapi gila Berarti lo tuh Dulu intro pak dong Banget Gitu Gue suka sama satu cewek nih ya Agapannya Gue udah chat sama dia 2 tahun Ketemu berpapasannya gue gak ngebully Anjir gue selalu lagi Iya Liat aja kagak berani Iya Liat aja gak berani Gila Gue gue lebih Politik Ya kan kagak Seri gini gue pernah tuh FIBA D-Eksolop Gitu Gitu Dan gak seperti siapa Mata gue jadi sih Kenapa... Oh Tunggu itu intro banget banget Liat ya Banget Gue gak berani lah yang namanya Kalo ngobrol sama orang aja Gue ngobrolnya tata muka gitu Karena gue tau gue Kekurangan gue banyak Gue megok di sekolah Gue di bully Gue... Apa ya namanya Enggak punya uang Gitu Iya Apa yang bisa dibanggahkan sama diri gue Akhirnya gimana caranya bisa percaya diri? Salah satunya ya, ya ini sih gue main yoyo bro Main yoyo? Main yoyo, gue suka dipanggil di panggung Kemudian habis itu akhirnya kayaknya society menerima gue Menerima gue dalam arti lu jago banget ya main yoyo Ya sampe akhirnya dengan main yoyo itu melatih gue untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang Jadi kunci percaya diri menurut lo apa? Kunci percaya diri ya Lo menurut gue tuh percaya diri banget bro Seriusan? Gue aja ranyakan lu tuh itu apa? Kunci percaya diri, selesai itu udah uang sih bro Kunci percaya diri? Iya 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 benar juga sih Ya salah satunya sebenarnya enggak Ketika lu mau percaya diri begini ya lu harus berfokus terhadap kelebihan lu sebanyak mungkin Berfokus pada kelebihan sebanyak mungkin? Ya setelah gue breakdown Ya ternyata kelebihan gue lebih banyak sih dari kekurangannya ya Ketika gue tulis gitu Dan itu yang bikin gue lebih mencintai sama diri gue sendiri Jadi pas posisinya itu ibaratnya lu lulus kuliah masih cari arah sana sini Terus dari keluarga juga ibaratnya direndahkan Mungkin adik-adik udah diberhasil saat itu ya? Iya 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 dia hampir jadi direktur bro di kantornya Dan akhirnya lu namunin ternyata jalan lu itu di Facebook? Iya setelah gue ngerasa wah ini gila gue gak pernah mendapatkan penghasilan sebanyak ini Kaga itu keluarga lu? Ya gue selalu minta doa sih ke orang tua Karena gue percaya doa orang tua itu yang bisa membawa kita sampai ke hari ini Betul sekali Dan pasti momentum dimana pas lu kemarin baru beli BMW itu pastinya kaget kurang biasa Nyokap gue sih salah satunya Gue udah bilang dari seminggu sebelum beli Gue bilang gue pengen beliin ini lo liat di foto gitu loh Beli mobil mainan kali Mobil mainan Ya enggak lah lo liat aja ini Nanti minggu depan gue bawa nih Masa sih? Ya akhirnya gue belilah gitu Sebenernya gue juga gak pernah nyangka sih gue punya mobil BMW ya Karena di Dreamworld gue aja dulu di lima tahun yang lalu Sampai hari ini masih ada nih dokumentasinya di Dreamworld Gue cuma pengen tuh punya mobil Mitsubishi Mi Rats Mitsubishi Mi Rats Iya Ya kalo mau pikir karena mobilnya kecil gak mau dibawa kemana-mana Akhirnya lu kenapa lu selalu bambu ini? Karena keren sih Karena keren ya Anak muda banget ya desainnya Impian Dimana saat lu mulai kasih mungkin satu profit kan lu liat nih Kiranya kayaknya cocok deh buat beli BMW Iya itu aja gue beli sebulan sebelum gue beli Gue baru mikir Jadi gue belikan di Januari Desember gue baru mikir Oh Desember gue baru mikir Baru mikir Januari baru beli Iya Udah mulai nyari-nyari itu 2 minggu setelah mikir Pasti apa yang depan lu gimana lu? Reaksi keluarga lu? Ya Happy lah pasti lah Iya Dia nyokap gue selalu bilang Istilahnya lu jangan ngebawa BMW besok ngebawanya yang lain Maksudnya dong great gitu loh Ya gue harap lu bisa beli yang lebih lah Nah bro Di balik lu bisa beli BMW itu kan Pasti ada namanya winning product Ada namanya winning campaign Nah gimana sih akhirnya lu bisa dapetin winning product? Nah buat temen-temen ya Winning product itu produk yang udah pasti winning Jadi dimana bro will ini iklanin Dan itu profit terus Makanya kita sebutnya sebagai winning product Atau winning campaign Itu campaign yang kita iklanin di Facebook Dan terus-terusan menghasilkan Ya itu udah pasti profit lah Indinya seperti itu Nah bro Gimana sih teknik-teknik lu Agar lu bisa nentukan winning product Sama winning campaign itu gimana? Oke kalau winning product ya Salah satunya yang mulai dulu Winning product ini gue biasanya memainkan produk yang istilahnya Minim kompetitor bro Minim kompetitor? Hampir gak pernah udah mainin di Facebook guys Oh begitu Jadi kompetitor gue gak pernah main Yang main gue Sampai memang kita punya satu produk Yang versi tools US Produk kita itu nomor satu di Indonesia Nomor satu di Indonesia? Spaniklannya udah gede banget Jadi gue punya tiga patch Patchnya tuh udah berurutan tuh Untuk di niche yang kita mainin Satu, dua, tiga Nomor gitu Itu toko gue semua Jadi lu nyari diferensiasi Yang punyain OAA ya? Betul Iya Jadi kuncinya Kalau buat teman-teman Buat main winning product Sebisa mungkin tuh Lu harus menonjolin Fitur Atau benefit Yang gak diangkat sama kompetitor lu Walaupun memang Kelebihan produknya sama Oke Kalau produknya sama Tapi Kita mesti Jawabannya menderita Soal Fungsi-fungsi sama Penggunaan yang tidak dibalas sama kompetitor Betul Betul Itu kuncinya disitu Itu kuncinya Ini daging loh Ini daging loh Iya itu daging Daging banget ya Oke Itu bikin perangsa Ada profit-profit Lu ada nantuin profit Berapa gak Misalnya per produk yang lu wajib di iklan gitu Per produk minimal 100 ribu 100 ribu Tapi range nya di kita tuh 120-140 120-140 ribu 120-140 ribu Iya Ada gak pengalaman keren lu ngiklan Misalnya lu dapet produknya Harganya mungkin perundak Lu bisa dulu Dengan harganya jadi gini loh Ada Ada ya Gua di sekarang ini Gua main di profitnya di 400 ribu 400 ribu per produk Giwa Terus Banyak gak Akhirnya orang-orang yang Jadi percaya sama lu Kayak misalnya di produk Eh Will Ini produk gue nih Winning Salah satunya temen gue sih Temen gue ya Temen gue udah main di facebook ads Terus abis itu Barangnya gak laku Sempet winning Temennya di produksi lagi Barangnya gak laku Dan sekarang Dia nawarin gue lah Lu mau mainin gak Gua bilang yaudah sini Gua mainin barang lu Dan sekarang barangnya Winning lagi sih Barangnya maku winning Winning lagi Gua mainin Gila Ini pertanyaan lu yang paling menarik nih pasti Gimana caranya lu bisa nantuin winning gak kan Karena jualnya tanya produknya Bagus atau gak Intinya Gua bisa mainin produk jelek Ke produk bagus Gua bisa angkat gitu Cuman satu hal Nanti pasti dikomplek customer Jadi gua lebih milih produk yang istilahnya bagus Sesuai dengan harga yang dibayar Sekarang lebih ke begitu sih Iya Kita ngomong tadi Lanjut ke winning campaign ya Iya Kalau winning campaign itu Gua bisa ngangkat angle juga sih Ini sama mirip-mirip sama yang Dimana winning product Kalau winning campaign Kita harus mainin itu Yang videonya unikanya Unikanya juga Yang kita angkat video Kalau gua kan mainnya video ya Ngangkatnya itu beda aja Pengemasan sebuah videonya Karena Balik lagi sih bro Sebenarnya Kalau lu main di Facebook ads itu Yang paling penting itu produk Mau video sejelek apapun Itu pasti bisa jalan Kalau ada produk yang udah winning Kalau produknya bagus Oke Kuncinya produk is the king sih Kalau buat brand ya Content is the king Content is the king Kalau bikin brand Karena gua mainnya deal ini lebih ke Kita ngomongnya Non brand Kayak dropship ya Kita ngomongnya Ya Produk is the king Berbeda sama brand Brand itu content is the king Content is the king Nah bro Masih banyak juga pertanyaannya Kok gua udah jalan lama nih Facebook Tapi gua muncus mulu Lu ada kuncinya gak? Biar mereka tuh gak muncus lagi gitu Oke Mungkin ini refleksi diri dari gua Berkali-kali gagal di 5 bisnis gua kali ya Iya Oke Dulu gua ngejalanin bisnis yoyo Gua nginpor yoyo Minjem sama Cici gua Di tahun 2012 2012 Di tahun 2012 Iya Dan yoyo itu kurang lebih Ada 200an ya Pada saat gua ngejual Gua gak bisa ngejual Dan hak gua yang mau gak mau Harus berhutang sama Cici gua Oke Iya Disitu tuh 28 juta Kalau gak salah 28 juta lu utang ya? Utang Mau gak mau kan Ya mau gak mau pelan-pelan lah Selama akhirnya selama 5 tahun Di 2016 Gua berhasil ngabisin semua yoyonya Oke Cuman uangnya tidak ada satu pun Yang gue kembaliin ke Cici gua Gak ada sepeser pun Gua gua balikin paling pas alal-alal kita jualan doang Di tahun 2012 2013 Sisanya uangnya gua ambil semua Gua ambil Buat makanan gua Karena gua mungkin dalam kondisi kepepet Di saat kuliah gua gak ada duit sama sekali Gitu ya Bukan bermaksud gak mau bayar utang Cuma ya lama-lama jadi kebiasaan Habit the lag Pura-pura bego Dan di saat itu Tanpa gua sadari Setiap usaha yang gua jalanin Gak ada yang berhasil Gak ada yang berhasil Gak ada yang berhasil Mungkin ini satu hal Buat pelajaran teman-teman semua Kalau memang ada utang Lu harus bayar Iya Setelah itu Gua ngebay Gua pelan-pelan gak cicil Mama gua sempat ya Dia bilang Lu ada utang sama Cici segini ya Jadi mama gua bantu bayarin lah sedikit gitu Biar kelihatannya ada progress Dan dia kasih duit ke gua Bayar ke Cici gua Di saat ini mungkin Cici gua gak tau ya Itu sebenernya uang Gua gak ada ngomong ke Cici gua juga Itu uang dari mama gua ya Sampai hari ini Mungkin kalau di nonton podcast ini Dia baru tau Iya Iya Mama gua kasih duit ke gua Dibayar Jadi utang gua tuh kurang lebih Mama gua kasih kurang lebih 6 juta Gue masih ada utang 7 juta sama Cici gua disitu Tapi karena belum bayar Bisnisnya itu tuh kayak seret-seret Setiap gua ngejalanin gak ada duitnya Ada penghasilan Opsetnya gak gede Gak meledak gitu Gak kayak orang yang gua ngantarin barang di JNE Barangnya meledak gitu loh Ada sampai karunan Gua gak pernah ngalaminya kayak gitu Sampai akhirnya Cici gua bilang Lu kayaknya harus bayar utang gua Bisa juga Lu harus bayar Lu ngasin utang ke gua Mungkin aja Dalam beberapa tahun terakhir ini Lu ngejalan bisnis Gak ada yang meledak gara-gara Lu ngelunasin utang gua Mungkin aja disitu Tuhan mengetuk kepala gua Tok Melalui orang lain Ya udah Ya udah Penghasilan ini gua ngejalanin gua winning dari Facebook Ads Gua dari Facebook Ads sudah winning Gua bayar semua Gua bayar semua Gua bayar semua Setelah lu bayar gimana tuh? Wah bro Gua gak pernah kepikiran sama hidup gua yang hari ini Barang yang gua mainin itu Iyalah barang om gua yang gak pernah laku Ya Dia rugi 2 miliar Sampai akhirnya tuh satu gudang habis Pas lu ngelalin Habis gua bayar utang gua Gila Dan akhirnya kita beralih ke produk lain Produk itu Melejit parah Iya Gua selama intinya gua winning dengan satu produk itu satu setengah tahun Winning parah Meledak dan itu gua gak pernah ngalamin dalam hidup gua Setelah gua bayar utang itu Mungkin ini lu boleh percaya atau engga Cuman itu pengalaman yang bisa jadi ketika Mungkin temen-temen yang nonton ini Ketika lu ada utang Lu harus bayar kewajiban Iya Jangan pura-pura bego Mungkin ada saatnya lu merasa lu gak bisa bayar Tapi usahain setiap ada utang lu bayar semua Jadi itu faktor-faktor di luar lu harus ngerti teknis yang kelan Betul Itu kita ngomong ke lebih ke apa ya namanya ya Sesuatu yang gak kelihatan Kayak anggapannya kita belajar juga kan Semakin lu memberi semakin banyak lu menerima Mungkin itu hukumnya kayak begitu yang gak kelihatan Tapi lu bisa rasain Betul banget Jadi ibarat kita juga bicara namanya karma ya Betul Aku sebab akibat ya Iya disitu Jadi pelajaran bagus banget ya temen-temen ya Kita gak belajar soal motivasi Soal belajar teknis Tapi terkadang seringkali hidup kita mungkin Banyak alami kegagalan Udah ngerti ini dan itu Tapi tepat gagal Mungkin itu yang bisa jadi faktor penyebabnya ya Faktor internal itu ya Iya Iya Gimana caranya Kiranya lu bisa sampai di posisi Dimana lu bisa dapetin Apa yang lu mau lah Berarti Untuk saat ini Apa yang lu pelajarin Ya mungkin nanti lu bisa begini ke temen-temen gitu Oke Gue selalu menghindari yang namanya temen-temen toksik Salah satunya Iya Iya Gue selalu berusaha Untuk mendapatkan sharekal yang tepat buat gue maju Salah satunya mungkin Temen-temen pasti bakal bilang Gue kan masih begini Gue gak ada yang mau lah temen-temen sama gue Jangan begitu Salah satunya perlu kita perhatikan Iyalah lu harus mengupgrade kapasitas diri lu Atau kita ngomongnya value Iya Semakin lu banyak menempa dan berfokus sama diri lu Terhadap kelebihan lu Lu dalemin skillnya Gak mungkin lu gak punya temen gitu Iya betul Karena manusia itu seperti magnet Semakin lu baik Pasti banyak orang-orang baik yang dateng ke lu Disitu Makanya Kalau lu lihat Temen-temen yang negatif Pasti temen-temen negatif Sebaliknya ya Betul Dan salah satunya bagaimana cara lu mendapatkan temen-temen seperti itu Iyalah lu harus namanya self upgrade Iya Self upgrade ya Salah satunya mungkin lu bisa Nonton podcast Atau lu nonton youtube Atau ikut seminar berbayar Gue paling suka ikut seminar berbayar Tapi seminar berbayarnya salah satunya Dimana seminar itu bisa menempa dan mengupgrade skill gua Jadi gua gak terlalu suka untuk ikut seminar yang murah Bukan gua bilang sombong gak Tapi dengan uang yang kita bayar Kita akan mendapatkan circle yang lebih berkualitas Daripada seminar yang kita bayarnya lebih murah Circle ya gue bener ya Itu ngomong circle Lu mau ikut workshop Gua paling suka ikut workshop gitu kan Semakin mahal orangnya semakin berkualitas Gua lebih percaya disitu sih Jadi selain kita bicara skill Kita juga bicara circle kita ya Circle Circle kita yang bakal menentukan penghasilan kita Income kita dan mindset kita Betul Setuju Iya Disitu Dan salah satu ada kehidupan sih Gua baru belajar di satu minggu yang lalu ya Dulu gua inget-inget Ada seseorang lah yang menyumpahin gua dengan nunjuk gua Gitu loh Eh Dia nunjuk gini Iya kan Eh Ketika disitu mungkin dia bilang Lu tuh gak bakal bisa jadi apa-apa sambil nunjuk gua Iya Hidup lu gak bakal maju Kalau lu begini terus gitu-gitu Ternyata setelah gua belajar Ya Dengan ilmu lu nunjuk begini Itu Satu Lu nunjuk ke orang nih Satu Kena ke lu Tapi tiga balik ke orang yang menyumpahin Ini Kita ngomong ilmu kehidupan ya Iya Gini Gini Iya Tunjuknya satu Tapi tiga nya malah kena Iya Oleh karena itu hati-hati sih Lu dalam Berbicara Apalagi nyumpahin orang Atau ngejat seorang Hidupnya gak bakal maju Atau ngomongin kejelekan orang Jangan Kalau nanti kena dia sendiri Betul Karena gua percaya Namanya Apa yang lu perbuat itu bakal balik ke lu Betul Bahkan lebih besar Kalau yang buruk Ini pelajaran nih buat temen-temen nih Ya suka nyumpahin orang Nyir-nyir orang Ya hati-hati Ya sosial media pun sama ya Iya Di situ Gila Jadi inget temen-temen ya Banyak pelajaran yang selain kita dapet tuh Udah hanya bicara pengalaman Tapi kita juga bicara Bisa dibilang ya Hal-hal yang di luar teknis Ya di luar motivasi Bisa juga mungkin dari pengalaman temen-temen ya Jadi temen-temen Kalau kita mau hidup kita lebih berkualitas Ubah simak kita Ubah tulisan kita Dan ubah karakter kita juga ya Betul Oh gila Keren banget nih bro Thank you nih bro Thank you nih bro Sharing-nya nih Sangat-sangat menginspirasi Kita nggak aja bicara inspirasi Tapi juga banyak strategi Teknis Pengalaman yang bisa dibilang Daging banget nih Podcast saat ada hari ini Bro instagramnya apa bro? Willy underscore one G-nya double Instagram juga nih Instagram sama bro Willy Dan mungkin temen-temen nih Yang ada winning product Ya ingat sekali ya Winning product temen-temen Mungkin bisa kontakkan akses juga sama bro Willy nih Bro ada programnya juga nggak? Program gue kebetulan nanti bakal bikin online course sih Bakal bikin online course Iya cuman gue usahain habis lebaran lah Karena aktivitas cukup aduk Oke yang penting temen-temen ikutin Follow Instagram bro Willy Nanti bakal di update semua disana Oke Semoga bermanfaat Dan sukses untuk kita semua Succes